Halo assalamualaikum kali ini saya mau bikin sayur kentang cambah kedelai bahan-bahannya antara lain cambah kedelai yang sudah saya cuci bersih kentang sudah saya kupas kulitnya saya iris kotak-kotak seperti ini lalu dikasih juga tahu gempos secukupnya kita iris seperti ini untuk bumbunya antara lain 9 buah cabe rawit satu buah cabe merah besar kita kukus dulu biar mudah untuk mengerusnya 4 siung bawang putih 5 siung bawang merah kita iris kecil-kecil lalu kita tumis dulu garam secukupnya lengkuas kita kebrek seperti ini dan beberapa lembar daun salam tak lupa kita kasih santan kira-kira 500 ml masako atau kaifen secukupnya penyedap dan gula pasir secukupnya selanjutnya yang harus kita lakukan bawang merah dan bawang putih yang sudah saya goreng kita haluskan dulu setelah kira-kira seperti ini kita sisihkan dulu selanjutnya cabenya kita haluskan sekalian disini saya cabenya suka ditumbuk tidak terlalu halus setelah kira-kira cabenya kita tumbuk seperti ini sekarang kita sisihkan yang suka ditumbuk halus boleh ditumbuk halus tergantung selera masing-masing setelah itu kita siapkan panci isi dengan air bersih secukupnya jangan lupa nyalakan apinya lalu kentang kita masukkan juga jangan lupa kentangnya dicuci bersih dulu kita rebus dulu kentangnya sampai setengah matang kita tutup biar mendidih dulu setelah kentangnya kira-kira setengah matang bawang merah bawang putih yang sudah saya haluskan saya masukkan dulu cabenya saya masukkan belakangan biar bau cabenya tidak kemana-mana sekarang masukkan lengkuas dan daun salamnya tak lupa kita masukkan juga tahu kentangnya lalu kita aduk sampai benar-benar merata setelah semua bahan kita masukkan sekarang tinggal kasih bumbunya kita kasih masako secukupnya penyedap secukupnya dan gula pasir secukupnya lalu aduk sampai benar-benar merata sekarang kita tutup dulu biarkan mendidih jangan lupa selalu diaduk biar santannya tidak pecah setelah mendidih seperti ini kita masukkan cabenya dan juga campah kedelanya kita masukkan juga lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar merata setelah mendidih seperti ini dan kecambah delenya sudah empuk jangan lupa dirasakan bela kurang asin kurang manis ataupun kurang gurih bisa ditambah bumbunya sesuai selera masing-masing sekarang kita matikan apinya kita tutup siap kita sajikan setelah saya taruh ke mangkok inilah mesakan saya hari ini sayur kentang campah kedelai super hot buatan saya hari ini bikinnya sangat mudah dan simpel sekali rasanya pun sangat enak dan gurih banget apalagi dimakan pakai lontong buat teman-teman silahkan mencobanya memasak di rumah semoga berhasil sekian dulu video saya semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe komen-komennya juga bila ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti bisa komen-komen di kolom komen sekian dulu terima kasih assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati